Halo Assalamualaikum Just People Ini sebentar ya Halo selamat datang Yang sudah mau bergabung Terima kasih ya Kita sambil nunggu teman-teman untuk bergabung Disini Disini saya akan memperkenalkan saya Saya Indah Saya asisten dokter Gigi Warwan Disini Ini kali pertama kita bikin acara talkshow Yang insya Allah Kalau misalnya respon dari kaliannya Emang baik Saya jadwalkan Untuk acara talkshow dengan Pembahasan-pembahasan Tentang Gigi Yang banyak Kalian ingin tahu Bersama dokter Gigi Warwan Gimana dok? Ya boleh Boleh dijadwalkan aja Ini saya rasa Hal yang Bagus ya Jadi Indah punya ide Supaya Masyarakat semua tahu Saya terima kasih banyak Silahkan Ya ini Kita akan membahas Tentang Gigi bolong Apa sih gigi bolong? Baiknya itu Dicabut Apa ditambal ya? Ini pembahasan kita Yang akan dijelaskan oleh dokter Wawan Silahkan dok Untuk waktunya Oh iya Terima kasih Indah Saya langsung bahas aja ya Supaya Apa namanya Supaya Kalian juga tahu Cepat Pembahasannya itu apa aja Yang pertama Kita Sebelum ke pembahasan Biasanya Saya pasti menjelaskan dulu Lapisan-lapisan gigi Supaya Lebih jelas lagi Apa aja Yang terdiagnosa Atau yang terindikasi Untuk pencabutan Atau bahkan Gigi itu masih bisa Ditambal Yang pertama Biasanya Saya menggunakan Pentom Atau model ya Ini yang sudah dibawakan Atau indah Nah Ini Model ini adalah Kelihatan gak? Model ini Ya Lapisan-lapisan gigi Yang sudah terbuka Jadi Kalau Lapisan putih Kan Enamel Lapisan yang kedua Adalah dentin Lapisan ketiga Adalah Saraf gigi Ya Nah Gigi itu Ada tiga lapisan Kalau misalkan Lubangnya Baru nyampe Enamel Coba dibalik dah Nah Baru nyampe Enamel Itu Giginya Biasanya Tidak ada Keluhan Cuman Terlihat Menghitam Dan tidak ada Keluhan Linu pun gak ada Gitu Biasanya terjadi Pada gigi-gigi belakang Gigi-gigi gerahang Biasanya Diceruk-ceruk Gitu di atas Disini Diceruk-ceruk Gitu ya Nah Nah disitu Biasanya hitam-hitam Disikat itu Gak hilang Nah itu Dampak dari Karies Sudah Berada di Lapisan enamel Lapisan terluar gigi Itu padahal Lapisan terkuat Lapisan terkuat Terus lapisan kedua Adalah lapisan dentin Nah dentin itu Dia lapisan Setelahnya Enamel gigi Nah dentin itu Dengan keluhan Linu Nah linu Tapi tidak sakit ya Teman-teman Kalau linu dan sakit Itu bedanya gimana ya Bedanya itu Kalau misalkan linu Kita ada rangsangan manis Atau rangsangan dingin Itu Teng gitu Nah terus Dia sembuh sendiri Terus tanpa minum obat Nah itu Udah di lapisan kedua Namanya Lapisan dentin Nah Baru di lapisan ketiga Ini Perjalanan dari Dentin Yang berlanjut Jadi ibaratnya Tadinya tuh Udah ada di Karies enamel Tidak dirawat Jadi karies dentin Jadi linu Linu sembuh sendiri Didiemkan Jadi sakit Sakit-sakit Jadi bengkak Nah Itu Biasanya Sampai minum obat Sakitnya benar-benar sakit Disitu Dan Kadang Bisa terjadi infeksi Sampai Pembengkakan Tergantung Pembengkakannya Tergantung tempat nih Dari Gigi bawah Mungkin Pembengkakannya Ke Leher Bisa jadi Kalau gigi atas Bisa jadi Pembengkakannya Ke sekitar mata Sini Nah gitu Nah Kalau untuk kasus-kasus Kasus yang Ditambal Adalah Kasus-kasus yang Baru nyampe enamel Dentin Dan pulpa Nah itu juga Harus Menyisakan Masih banyak Lapisan-lapisannya tersebut Jadi Jadi mana coba Ini Nah Kalau ini Ini kan masih bisa ditambal Ini masih sisanya banyak nih Ini masih tebel Ini masih tebel ya kan Nah kalau misalkan sisanya udah sedikit Itu berarti Udah indikasi pencabutan Tapi kalau misalkan sisanya masih banyak Itu masih bisa ditambal Nah sekarang Teman-teman itu masih ada yang bingung Dan tadi pun hari ini pun masih ada yang bingung Jadi Pasien-pasien tuh banyak Yang Ke dokter gigi itu Pengen sembuh Adalah cabut gigi Nah itu sebenarnya Salah ya saya rasa Karena Perawatan yang gigi berlubang Itu sebenarnya Bisa dilakukan Untuk mempertahankan giginya itu Supaya Dia tuh bisa Dipakai lagi Untuk punya Enak lagi Dan Ya nikmatnya Mengunyah makanan Nikmatnya Makan tuh ya akan berasa Kalau ada gigi asli gitu Daripada Gigi sedikit Sedikit lubang Gara-gara Kapok sakit Dan gak mau sakit lagi Dengan alasan banyak kerja Atau banyak Gak ada waktu Jadi udahlah dok Gampang dicabut Nah itu Sebenarnya Kurang baik sih saya rasa Dan salah ya Karena perawatan saluran akar sendiri Yang pertama Itu membutuhkan waktu Yang cukup lama Biasanya Bukan hanya one visit Tapi Bisa kali Lima Atau tujuh kali kunjungan Seminggu sekali Gitu loh Jadi memang Harus bertahap Nah Disitu Terus indikasi-indikasi gigi Yang Harus dicabut adalah Biasanya gigi-gigi Yang sudah sisa akar Jadi sisa akar Misalkan Akarnya doang Kayak gini ya Akarnya doang ke atas Atau yang di bawah Akarnya doang Ininya udah gak ada Dan udah Sumber infeksi Nah Terus Giginya Dia tuh hanya Menyebabkan Mal Apa ya Sisa makanan pada nempel Semua kesitu Sehingga Gusinya pada bengkak Nah itu indikasi-indikasi pencabutan Jadi Gampangannya gini Gigi yang sudah gak bisa ditambal lagi Gak bisa dirawat lagi Ya itu dicabut Tapi kalau gigi yang kiranya bisa ditambal Atau masih ada sisa banyak Itu ditambal Bukan dicabut Jadi yang bisa menentukan Cabut gigi Atau Tambal gigi Sebenernya Dokter gigi Nah Alangkah baiknya Sebelum mencapai Gigi Berlubang mencapai Infeksi Jadi baiknya harus ke dokter gigi Gitu Supaya Dipertahankan giginya Gitu Jadi simpelnya Lapisan gigi itu Harus kita Rawat Supaya Gak ada lagi Gigi yang Dicabut Itu Karena Gigi yang ompong itu Susah Makan Untuk mengunyahnya ya dok ya Untuk mengunyah Kadang kalau misalkan bicara juga Dia Kita kurang Ini Apa namanya Misalkan S S Bilang S dulu Jadi kurang jelas Gitu Itu Ini dok nih Ada sebagian Ini Aku udah pilih Dari Banyaknya Pertanyaan Oh ada pertanyaan Ada Jadi Yang sebelumnya Itu kan ada di Channelnya Dokter gigi wawan Youtube Yang di Youtube Itu Nah Aku Akan bahas nih Ini juga seputaran Dengan gigi bolong Barangkali teman-teman Punya Masalah Gigi bolong Itu kalian bisa Coba komen disini Nanti kita bahas Ya Nanti dibahas oleh Dokter Gwawan Gitu Kenapa sih dok Gigi saya sakit Gitu Boleh Ditanyain aja Kita waktunya Gak banyak sih Gitu Kita Kita tunggu kok Ini Salah satu Pertanyaannya ya dok Yang dari Channel Dokter gigi wawan Ini dia nanya dok Dok Saya mempunyai Keluhan sakit gigi Di sebelah Kanan bawah Ketika saya mengunyah Terasa sakit Apakah itu giginya Berlubang dok Lalu apa yang harus Saya lakukan Baik saya jawab aja Langsung ya Kalau gigi Tidak berlubang Tapi merasa sakit Itu sudah Indikasi-indikasi Harus pergi ke dokter gigi Nah dokter giginya Itu hak Pastinya nanti Memeriksa klinis Nah Diperiksa klinisnya itu Diperiksa gigi langsung Gitu Kalau memang Gak ada lubang Dokter gigi Pasti memeriksa Di sela-sela gusi Atau sela-sela Interdental Atau perbatasan gigi Di sela-sela sini Kalau memang sudah Tidak terlihat juga Dokter gigi Akan menyarankan untuk Ronsen Bisa jadi ronsen yang kecil Namanya ronsen dental Atau ronsen periapikal Atau ronsen panoramik Nah disitu terlihat sekali Nanti gigi Dengan kedalaman kariesnya Atau Linu atau sakit Itu sebenarnya Banyak ya Karena bisa jadi Karena lubang Yang tersembunyi Yang kedua Bisa jadi gusinya Itu memang turun Turun karena apa sih dok Turun karena biasanya Tusuk gigi Nah jadi gusinya turun Nah itu Pasti Kalau gusinya turun Logikanya Berarti kan tulang terbuka Nah kalau misalnya Sudah terbuka itu Pasti linu Nah disitu Makanya Dokter gigi itu Bisa melihat Dengan ronsen tersebut Nah yang Merekomendasikan ronsen Itu hanya dokter giginya Bukan Ibaratnya kita Pengen ronsen Dengan melihat Ngelihat lab ini Langsung kita ronsen Gak bisa gitu Maksudnya Apa tujuannya Gitu Hanya dokter gigi Yang tahu Seperti itu Dan Kalau misalkan gigi Yang kiranya tidak berlubang Tapi linu Atau sakit Itu pasti ada masalah Yang pertama Yang itu tadi Masalahnya bisa jadi Lubang yang tersembunyi Dan bisa jadi Gusinya udah turun Di bagian interdental Atau perbatasan Gigi tersebut Itu jawabannya Berarti Itu kemungkinan besar Memang berlubang ya dok Berarti ya Nah itu kemungkinan besar Berlubang Biasanya Seperti itu Itu ditambal ya Ditambal bisa one piece Atau bisa Ternyata lukanya Atau karyasnya dalam Melebihin Sarap gigi Itu memang harusnya Di perawatan saluran akar Itu bisa Tapi intinya Nanti ditambal Gitu Begitu Ada pertanyaan lagi nih dok Boleh Nih ini langsung Dari Oke ada pertanyaan dok Dari Oh ini Ada pertanyaan dok Dari Dok Kalo gigi linu Udah pasti bolong Gak Gitu Ya Kalo gigi linu Itu Sebenernya Bolong atau tidak Itu harus Pemeriksaan dulu ya Tapi kalo misalkan gigi linu Itu berarti ada dampaknya Yang pertama Jadi linunya gigi itu Bisa jadi Karena giginya terkikis Terkikis itu Berarti bukan lubang Contohnya kalo misalkan Lubang Itu tanda menghitam Dan disikat gak hilang Itu namanya lubang Tapi kalo misalkan terkikis Itu biasanya ada di Leher-leher gigi ini Itu akibat Dari Pemakaian sikat gigi Yang terlalu keras Jadi Lapisan enamelnya terbuka Sehingga Dentin Terlihat Terpapar Oleh Makanan dingin Atau makanan manis Nah itu akan linu Nah semuanya Antara Luka abrasi Yaitu terkikis tadi Dan gigi berlubang Itu pasti Tujuannya di Tambal Seperti itu Oke ini Udah terjawab ya Untuk Tia Oke Ini barangkali kalian Punya masalah Gigi berlubang Kita masih tunggu ya Pertanyaannya ya Dok ini ada lagi nih dok Dari youtube juga Ini yang kedua Pertanyaan kedua Dok Gigi saya ada yang bolong Di bagian kiri bawah Saya tidak pernah merasakan sakit Tetapi kadang-kadang merasa linu Solusinya dicabut Atau gimana ya dok Ya baik Itu gigi kiri bawah Tidak merasa sakit Tidak merasa linu Itu ada kemungkinan giginya masih utuh Gitu Intinya kalau gigi yang dicabut Atau ditambal Giginya itu udah pernah bengkak Udah pernah sakit Dan memang Dia tuh Pasti kelihatan lah Itu sisa akar Atau udah pernah kumat-kumatan Itu ada indikasi Dicabut Tapi Dilihat dulu Dokter gigi pasti melihat tuh Pasti ada indikasinya Lihat dulu Yang tadi Dia tuh tahapannya sampai mana sih Lubangnya itu sudah sampai mana Udah nyampe enamel kah Baru nyampe enamel kah Baru udah nyampe dentin Atau bahkan sampai pulpa Gitu Jadi intinya Kalau yang seperti itu Giginya masih utuh Jadi pastinya dipertahankan Dengan ditambal Dan selanjutnya dok Masih bisa ya dok ya Bisa Nih oke Yang selanjutnya Dok Gigi saya sakit banget Di bagian gigi bawah belakang Sepertinya ada lubang Tetapi saya sedang hamil 3 bulan dok Gimana ya dok Ya hamil 3 bulan Oke Ibu hamil Biasanya aman Itu di 3 semester kedua Yaitu Bulan pertama Kedua Ketiga Itu tidak boleh dilakukan apapun Nah Termasuk Nah di Di pas 3 semester kedua Di 4, 5, 6 Itu boleh dilakukan tindakan gigi Ya Dan 4, 7, 8, 9 Itu tidak boleh Intinya 3 semester 1 Dan 3 semester 2 Eh maaf 3 semester 1 Dan 3 semester 3 Itu tidak boleh dilakukan tindakan gigi Walaupun Tindakan dan obat beda ya Obat Misalkan obat kan hanya minum obat Kalau tindakan itu kan Kita sebagai dokter gigi Menganalisa dengan Saya buka dulu nih giginya Gitu kan Saya lihat dulu nih Nah itu boleh dilakukan di 3 semester kedua Alasannya kenapa Yang pertama Simple Biasanya di trimester pertama Ibu hamil Itu Dia tuh masih besar Rasa Mual muntahnya Seperti itu Nah terus Di trimester ketiga Itu sudah mendekati Untuk Proses persalinan Jadi yang ditakutkan adalah Akan terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Misalkan Ada efek dari obatnya Ada apa Sehingga Persalinan itu lebih awal Nah itu Itu tidak boleh sebenarnya Ada pun Boleh dilakukan Itu di trimester kedua Nah itu boleh ditambal Boleh dicabut Boleh Jawabannya boleh dicabut Tapi dengan catatan Harus ada Ijin dari dokter Spesialis Of jinnya Jadi dokter gigi Akan rawat bersama Ketika ada ibu hamil Yang datang Dengan keluhan sakit Nah Rawat bersama Antara dokter gigi Dan dokter Of jin Seperti itu Kalau misalkan harus ditanganin Boleh di trimester kedua Jadi Tadi Pertanyaannya Dia tiga bulan pertama ya Iya betul Tiga bulan pertama Yang paling obat Nah ini uniknya lagi Kalau ibu hamil Itu biasanya Yang terjadi adalah Kalau sakit Itu hanya obat Obat pun hanya obat Analgetik biasa ya Analgetik ringan Gak bisa sembarangan ya doknya Gak bisa sembarangan Yang penting Kita tahu Masa kehamilannya Terus Kandungannya kuat apa enggak Terus Ya itu Perlu rawat bersama Dengan dokter Of jinnya Seperti itu enggak Ini untuk ibu-ibu hamil Ini Lebih baik kalian Langsung aja Konsultasi Sama dokternya Karena Ya itu Lebih sensitif Ternyata perawatannya Untuk teman-teman semua ya Dok Ada Pertanyaan lagi nih dok Maaf Oke Aku bacain Dok Kalau ada Anak usia Tiga tahun Ada Lubangnya Yang Cukup besar Bahkan Sudah Menghitam Apa itu Bisa ditambah Atau dicabut ya dok Betul Umur tiga tahun Anak umur tiga tahun Itu Masih ada tahapan-tahapan Dari gigi susu Gigi susu Atau gigi anak Itu Baru Mulai tumbuh ya Ibu Baru mulai tumbuh Jadi Mulai lepas Kalau bicara dicabut Itu Lihat dulu nih Giginya Gigi anak yang atas Atau yang bawah Biasanya Kalau misalkan yang atas Itu Usianya tujuh tahun Baru boleh dicabut Kalau tiga tahun Itu masih belum boleh Terus Kalau misalkan Masih menghitam Dan Hitamnya masih Belum Apa Belum nyampe Pulpa Atau belum ganggren Giginya belum busuk Itu pasti Masih bisa ditambah langsung Seperti itu Cuman Untuk anak sendiri Ini agak Unik Kalau anak itu Biasanya Yang paling sulit Adalah Tingkat Kooperatifnya Jadi Sebelum ke dokter gigi Saya sarankan Ibu harus memotivasi dulu Anaknya Supaya mau ke dokter gigi Contohnya Yang pertama Jangan sekali-kali Menakutkan anak Dengan Bahasa Nanti disuntik loh Oleh dokternya Itu gak boleh Itu kayak gitu Jadi Punya mindset Anak kecil Nanti Bahkan akan takut Padahal Ke dokter gigi itu Bukan hanya Harus disuntik Bukan Ditambal itu Gak ada suntikan Jadi Dokter gigi Eh Bagi ibu di rumah Atau orang tua di rumah Harus mendukung Supaya dokter giginya Leluasa Untuk mengerjakan Kasusnya tersebut Gitu Nah Untuk jawabannya Adalah Ditambal ibu Kalau umur 3 tahun Itu harus dipertahankan Walaupun giginya Udah busuk Ya dokter gigi Akan Bilang mempertahankan Karena Kalau gigi Anak Umur 3 tahun Busuk Terus dicabut Nah gigi permanennya Itu gak tumbuh Kenapa Karena gigi susu itu Akan menuntun Gigi permanen tumbuh Kalau gigi susunya Dicabut duluan Sebelum 7 tahun Atau sebelum Umurnya tanggal Itu pasti Lukanya akan nutup Dan sembuh Nanti gigi permanennya Tidak tumbuh Gitu Itu sudah terjawab ya Ibu Siti Kaila Oke makasih Ibu Siti Kaila Ini Ada lagi nih dok Pembahasannya ada Ada lagi Untuk pertanyaannya Ini yang di Dari Youtube juga ya Ini masih dari Youtube Channel Youtube Dokter gigi wawan Ini pertanyaannya Kalau cabut gigi geraham atas Langsung cabut Apa ronsen dulu sih dok Ada beberapa Kasus Pencabutan Apabila gigi geraham atas Itu tersembunyi Atau gigi geraham atas Yang tidak tersembunyi Itu bisa di ronsen Atau tidak di ronsen dulu Juga bisa Tergantung posisi akarnya Atau Maaf ya Ngetep Ngetep tau Tergantung sisa Tergantung akarnya Menuju kemana Lalu Dia tuh Tergantung ada Infeksi atau enggak Di bawah akar giginya Sehingga Dokter gigi itu Perlu untuk ronsen Nah ada beberapa dokter gigi juga Mengatakan kalau misalnya Kalau misalkan setelah meriksa Ternyata Oh gini Di atas harus cabut nih Ronsen enggak dok Enggak usah Nah itu tergantung dokternya Biasanya dokter sendiri Akan merekomendasikan Di ronsen atau tidak Jadi jawabannya Bisa Ya bisa tidak Tergantung Di periksa dulu Tergantung Permasalahannya dok ya Ya betul Pemeriksaan klinis langsung Ini kita masih nunggu ya Pertanyaan-pertanyaan Sekitar gigi bolong Atau kalian nih lagi ngerasa giginya bolong Itu boleh ditanyain langsung sekarang nih Kita masih ada waktu nih Enggak banyak sih Cuma kita masih nunggu Ini masih ada pertanyaan lagi dok Boleh Banyak sih soalnya pertanyaannya Boleh Dok Ini saya mau tanya Kalau geraham bungsu saya berlubang Dan sakit kalau bersentuhan dengan gigi yang lainnya Kira-kira biaya pencabutan gigi geraham bungsu berapa ya dok Nah kalau misalkan pertanyaannya itu Nanti mungkin dibahas konten selanjutnya dah Kalau masalah biaya Oke Karena kalau misalkan masalah ini Yang saya jawab adalah gigi geraham bungsu Itu bisa dicabut atau enggak Gigi geraham bungsu yang berlubang Perlu dicabut atau enggak Jawabannya Kalau gigi geraham bungsu yang berlubang Itu pastinya dilihat dulu Dia kariesnya atau lubangnya sudah nyampe Sarap pulpa atau belum Dan bisa dipertahankan atau tidak Dengan dokter giginya melihat lapisan gigi yang tersedia masih banyak atau tidak Itu yang pertama Yang kedua Dokter giginya Itu memahami kasus tersebut Dan memang Kalau mengindikasikan pencabutan Ya memang harus dicabut Tapi kalau bisa dokter gigi mengindikasikan ditambal Atau perawatan dahulu Itu akan dirawat perawatan saluran akar Begitu, Nda Oke Terima kasih Jawabannya Dok ini ada yang nanya lagi nih dok Di instagram Oke teman-teman Ini dari Indra Sep Tian Ini bukan komen sih Dia enggak nanya Cuma dokter idola saya Katanya gitu Terima kasih Bapak Indra Terima kasih Yang baru gabung Selamat datang ya Kita masih nunggu pertanyaan Pertanyaan seputar gigi bolong Baiknya Ditambal Apa dicabut ya dok Gitu Ini Ini pertanyaan dari Indah ya Ya boleh Gimana ya Ini Kalau Cara Cara Mengatasi gigi bolong Itu apa sih dok Gitu Gigi bolong Oke Cara mengatasi gigi bolong Itu memang ada dua Tindakannya Gigi bolong itu Balik lagi Tadi sebenarnya Kita tahu dulu lapisannya Nah itu bisa ditambal Atau bisa dicabut Nah itu perawatannya Itu ada dua Sebenarnya cuma itu Cuma kalau misalnya Kedepannya Ada kan Kalau pasien-pasien itu kan Biasanya Dok saya pokoknya Ingin mempertahankan gigi saya Saya enggak mau dicabut Apapun itu dok Pokoknya harus dirawat Oke Langkah-langkahnya adalah Namanya Perawatan saluran akar Atau Bisa jadi Pulpa capping Bisa jadi Langsung tambalan sinar Tambalan resin composite Bisa jadi Tambalan gelas ionomer kaca Semuanya itu memang Banyak dan intinya Gigi itu nantinya Dipertahankan Atau Direstorasi Ditambal dah Seperti itu Gitu Jadi kalau misalnya Gigi bolong Itu Pada dasarnya Dokter gigi Akan mempertahankan Gigi tersebut Dan sayang sekali Kalau untuk dicabut Karena Akan mengurangi Apa Mastikasi Atau pergerakan pengunyahan Itu enggak enak banget Dan Fungsi-fungsi lainnya pun Akan Berkurang Misalkan Fungsi bicara Fungsi Mengunyah Gitu kan Akan berkurang banget Nanti Dari Masalah disitu Bisa jadi Masalah sakit sendirahan Terima kasih ya dok ya Ini Aku mau membahas Satu pertanyaan lagi ya dok ya Karena waktunya Emang Gak cukup Ini satu pertanyaan lagi Dok Saya mau tanya Gigi geraham atas Kok sakit Nyeri sampai keraham Padahal gigi saya Tidak berubah Apa penyebab Dan solusinya dok Oke Penyebab gigi Nyeri sampai keraham Itu banyak sekali Yang pertama Bisa jadi Mengunyahnya satu sisi Nah Bisa jadi Dari Berlubang Bisa jadi Dari tulangnya sudah terbuka Atau resesi Karena sikat gigi terlalu keras Nah Itu dokter gigi akan menganalisa Itu Bentuk rahang Atau Pastinya Dilihat Bentuk gigi Gimana yang daerah Yang sakitnya itu Nah Itu akan Ditelusuri Apakah dari Senang Sandinya Atau sakit itu Memang karena Mungkin pernah kepukul Atau Pernah makan keras Gitu kan Sehingga Sarap-sarap giginya Apa Kaget gitu tuh Nah Disitu jadi Dia tuh ada Rasa sakit Satu gigi Tapi Bisa jadi Didiamkan Sehingga Disitu ada infeksi Misalkan Terus bisa nyebar Jadi Sakitnya gak pada Satu titik Oh Ternyata Bisa sampai ke rahang juga Ya dok ya Bisa Bisa Tergantung Kalau gigi bawah Itu rahang bawah Biasanya Terus kalau gigi atas Biasanya Rahang atas Rahang atas tuh Kemata ya Biasanya Maksudnya gini Pembangkakan itu Itu akan berasa Kemata gini Nah disini Biasanya nih Rongga-rongga mata Rongga hidung Biasanya Berpengaruh Kalau misalkan Binginya Berlubang Dan infeksi Seperti itu Ini Yang baru dateng Yang baru Bergabung Di channel ini Selamat datang ya Ini Ini pengalaman Saya Saya menjadi Asisten dokter Karena Saya setiap hari Itu ikut sama dokter Dan Saya itu Punya pengalaman Masalah yang Ada salah satu Pasien dokter Gigi Itu Giginya itu Bolong dok Nah Bolong Sakit Nyeri Banget Dia pijit Pijit Teman-teman Dia pijit Pijit Sampai Bengkak ya dok Itu Menurut saya sih Itu menarik banget ya Soalnya gini Masyarakat Awam ya Itu Terjadi sama Bapak-bapak Yang Umur sekitar 50-an ya dok ya 50 gitu Mereka tuh Suka banget Mijit-mijit di bagian sini Gitu Kalau sakit gigi Jadi itu Kasusnya gini Yang kemarin tuh Dia kasusnya gigi berlubang Sampai Sampai Sarap gigi Nah Mungkin Bapak tersebut Kan Tani mungkin ada ya Oh iya Namanya Tani Itu kan Beliau Ya Di sawah gitu Maksudnya Tidak Tidak ada di sekitaran rumah Biasanya Setiap kerja Apa Capek Beliau juga rasa Rasa ambang Rasa sakitnya tinggi Jadi kalau sakit Didiamkan saja Sakit didiamkan saja Tanpa obat Nah Mungkin dari situ Dari sakit Didiamkan saja Jadi dia tuh Mijit-mijit sendiri Sini teman-teman nih Kayak gini nih Nah Padahal Disininya Di gigi tersebut Itu sudah ada Infeksi Atau nanah Nah Nanah itu kan Dia fluktuatif tuh Fluktuatif tuh bergerak gitu Nah Terus dia pijit-pijit Kesini Akhirnya dia masuk kesini Dan Dia ada Jadi dari sini Dia pindah kesini Bengkak Gitu Ya itu Itu penanganannya Kemarin saya lagi treatment Ya insya Allah Bapaknya itu Enggak Maksudnya Cepat pulih ya Rencana sih besok Datang lagi ya Jadwalnya ya Besok ya Betul dok Besok datang lagi Nanti kita cross check Nanti kita Periksa ulang Nanti saya periksa ulang Terus Saya belum bisa Bikinkan konten Untuk bapak itu Karena Apa ya Saya rasa Belum Nanti Nanti saya akan Obrolin Dengan bapaknya Apakah boleh Dibikinkan konten Atau tidak Ya seperti itu Jadi Setiap kali saya konten Ini asal tahu aja Pasti ada izin Dari pasiennya Gitu Jadi enggak Asal ini Tapi Saya usahakan Maparkan Apapun Kendalaan Kendala-kendala Di lapangan Misalkan Masalah gigi Masalah obat gigi Masalah yang gigi Berlubang Gigi yang harus ditambal Itu Insya Allah Saya akan jawab semuanya Jadi konten yang dokter gigi Buat itu Bukan tanpa izin Ya Tapi Sudah diberikan izin Dari pasien-pasiennya Gitu Dan memang Itu kontennya Untuk edukasi Seperti itu Teman-teman Oke Selanjutnya Dokter ada salam Dari Fitri Oh ya itu Dokter Fitri Halo dokter Halo dokter Selamat siang dong Selamat siang juga dong Aduh sayang banget ya teman-teman Ini waktunya Oh udah selesai ya? Iya ini ya Cuma 30 menit ya? Cuma 30 menit ini Kalau misalnya kalian Buat teman-teman Yang Ingin Ya ingin Maksudnya Kayaknya kurang nih Gitu Mau komen Tentang Talkshow yang mau kita buat selanjutnya Atau Ide konten Boleh deh Apa namanya DM Atau misalnya dari Youtube Komentar di Youtube Ya komentar di Youtube Atau di Kita juga punya Admin WA Gitu Jadi nanti kita bisa Aku jadualin Aku usahain Dengan ngeliat Jadwalnya dokter Wawan Karena dokter Wawan ini Dia Sehari Kita praktek di tempat Di tiga tempat Teman-teman Dari pagi Jam 7 Sampai jam 2 Sampai jam 2 Itu di rumah sakit Mitra Plumbun Indramayu Biasa gak sih Dan yang kedua Ini kita lagi perjalanan Menuju ke Klinik Klinik Sehat Anugrah Di Arja Minangun Makanya Dari Indramayu Ke Arja Minangun Saya sempat-sempetin Saya Saya minta izin juga Sama dokter Dok Kita bikin Talkshow deh Buat kalian Gitu Biar kalian tuh Lebih Apa ya Lebih Peduli Sama kesehatan Kalian Karena Ternyata Bahaya juga Kalau misalnya gigi bolong Dibiarin aja Makan susah Ngomong susah Gitu Ini edukasi Sambil Sambil perjalanan Memberikan Edukasi ya dok ya Ya Padahal disini udah ada pasiennya sih Udah ditunggu Ini udah WA Dokawan dateng Dokawan dateng Insya Allah nanti Saya Selipkan jadwal Di dokter kawan Untuk Talkshow Dan Pembahasan-pembahasan Tentang gigi lainnya Boleh kalau misalnya Kalian mau request Kita tunggu Comment Atau misalnya Kalian bisa langsung Ke WA admin Nanti kita Pertimbangkan Ya ini Ya udah selesai Iya Iya Mbarani Soalnya Memang padat banget Ini juga diselip-selipin nih Ini dari Ervin Terus kalau dokternya praktek Indahnya ngapain Indahnya sebagai asisten Kita harus membantu Membantu dokter dong Makasih ya Mas Ervin Kayaknya Kita cukup ya Sedisi Tapi kita tunggu Masukkan Comment-commentnya Terima kasih yang sudah Mau meluangkan waktunya Untuk Bergabung dengan kami nih Sama-sama belajar Sama-sama Sama-sama belajar Dan Lebih peduli lagi Dengan kesehatan gigi kalian ya Gitu Harapan kami Gigi kalian itu sehat semua Jadi tidak usah ke dokter gigi lagi Karena gigi kalian sehat Salam sehat Untuk Kalian semua Dek kami Assalamualaikum Terima kasih Bisa-bisa Bisa-bisa